Kedatangan Sheikh Bayanila adik Sheikh Nurjati ke Cirebon dan mendirikan pondok pesantren Kuro di wilayah Kuningan Sheikh Bayanila tiba di Cirebon bersama Sheikh Bentong yaitu putra dari Sheikh Kuro Karawang Setelah menunaikan ibadah haji, Sheikh Bayanila mendirikan pondok pesantren Kuro di desa Sidapurna, Kuningan Setelah menikah dengan Nyiwandasari, putri Surayana yaitu penguasa Sidapurna Surayana adalah putra Prabu Niskala Wastu Kancana dari istri ketiganya Dari perkawinan itu lahirlah Maulana Arifin Maulana Arifin kelak berjodoh dengan Ratu Shelawati yaitu penguasa Kuningan Ratu Shelawati adalah adik dari Jaya Raksa atau Kigedeng Luragum serta kakak Bratawijaya atau Arya Kemuning Mereka adalah cucu Sri Baduga Maharaja yang kelak diislamkan oleh uaknya yaitu Pangeran Walang Sungsang Bagian ini diselingi oleh cerita Sultan Sulaiman di negeri Bagdad yang dilanda kegundahan karena anaknya yang bernama Syarif Abdurrahman dan adik-adiknya yaitu Syarif Abdurrahim Syarifah Bagdad dan Syarif Hafid, mereka mempelajari ilmu tasawuf yang tidak disukai oleh Sultan Sulaiman dan juga suka bermain rebana yang kelak menjadi cikal bakal kesenian berai di Cirebon Akhirnya, Syarif Abdurrahman diusir dari kerajaan Lalu Syarif Abdurrahman mengadukan pengusiran ayahnya kepada gurunya yaitu Syekh Junet Menurut Syekh Junet, tidak ada tempat lain yang harus dituju kecuali Cirebon tempat yang tentram dan di masa yang akan datang akan diduduki oleh para wali Sementara itu Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walang Sungsang berniat kembali ke Tanah Jawa Dalam perjalanan kembali ke Tanah Jawa ia mengunjungi Syekh Ibrahim Akbar di Champa dan dijodohkan dengan putrinya dan dibawa pulang ke Cirebon Kelak keduanya dikaruniai tujuh orang putri yang setelah dewasa bermukim di beberapa tempat dan menjadi sesepu desa Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walang Sungsang membangun sebuah keraton di Cirebon yang diberi nama keraton Paku Muati yang diambil dari nama anaknya yang baru lahir buah perkawinannya dengan Nyi Indang Gelis Setelah pembangunan keraton selesai Haji Abdullah Iman diangkat oleh ayahnya yaitu Prabu Siliwangi menjadi Ratu Sri Mangana dan diberi payung kebesaran Syarif Abdurrahman yang diusir ayahnya dari Bagdad melakukan perjalanan menuju Cirebon sesuai dengan saran gurunya yaitu Syekh Junet Ia ditemani oleh 3 orang adiknya dan 1200 orang pengikutnya yang diangkut dengan 4 buah kapal Akhirnya mereka tiba di caruban Dan setibanya di caruban mereka langsung menghadap Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana dan meminta izin untuk tinggal di caruban Kemudian Pangeran Walang Sungsang mengizinkan dan ditempatkan di daerah Panjunan dan akhirnya Syarif Abdurrahman ini dikenal dengan sebutan Pangeran Panjunan Di tempat tersebut, Pangeran Panjunan bersama para wali mendirikan sebuah masjid yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Merah Panjunan Masjid Panjunan ini selain memiliki keunikan berwarna merah juga memiliki keunikan lainnya yaitu arsitektur pada gapura masjid tersebut asimetri dan memiliki candra sengkala berupa serim pedan yang juga dimiliki oleh Masjid Agung Sang Cipta Rasa Sedangkan Syarif Abdurrahim bertempat tinggal di Kejaksan dan bergelar Pangeran Kejaksan serta membuat masjid di tempat tersebut Mereka bertemu ayahandanya, Sheikh Nur Jati di Gunung Jati Syarif Hafid dan Syarifah Bagdad menetap di Gunung Jati Syarifah Bagdad kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah dan menjadi sekretaris pribadi dalam hal masalah keagamaan sehingga bergelar nyimas penatagama pesambangan yang sangat alim dan berahlat mulia sehingga Sunan Gunung Jati sangat mencintainya dan putranya diangkat menjadi putra mahkota namun kedua putranya baik Pangeran Jaya Kelana maupun Pangeran Brata Kelana meninggal syahid dalam usia muda dengan segala kerendahan hati jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua